Emas menjadi kontributor terbesar penjualan Antam dengan kontribusi 69% terhadap total penjualan perseroan. Meski mencatatkan penurunan penjualan emas, segmen operasi logam mulia dan pemurnian perseroan mencatatkan peningkatan laba usaha sebesar 111% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Laba segmen operasi logam mulia dan pemurnian perseroan tercatat mencapai nilai 495,16 miliar rupiah pada semester 1 2020. Raihan itu naik hampir dua kali lipat dari capaian semester 1 2019, di mana perseroan hanya membukukan laba operasi senilai 234,94 miliar rupiah. Sementara itu, pada semester 1 2020, perseroan mencatatkan penjualan veronikel yang merupakan kontributor terbesar kedua penjualan Antam dengan kontribusi sebesar 2,02 triliun atau 22% dari total penjualan perseroan. Volumen penjualan veronikel Antam pada paruh pertama mencapai 13.045 ton nikel, relatif stabil jika dibandingkan penjualan veronikel pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 13.157 ton nikel. With vast mining areas with high quality reserves and resources, Antam has a solid position in the global mining landscape.